Mahar pernikahan Luna Maya mendadak disinggung oleh Ayu Dewi Berapa ya? Saksikan infos lengkapnya di Femin Frame Hai, balik lagi bersama Mas Rida Mahar pernikahan dari Luna Maya mendadak disinggung oleh Ayu Dewi Hal tersebut terjadi saat mereka bersepeda bareng Sejumlah selebriti tanah air seperti Nirena Zubir, Dimas Beck, hingga Gisela Anastasia Bersepeda kini juga menjadi salah satu kegiatan rutin Luna Maya bersama para sahabat Dia melakukannya di Jakarta bahkan hingga ke luar daerah untuk program Travel Secret Saat bersepeda, kadang ada saja obrolan menggelitik yang terjadi antara para sahabat Termasuk yang baru-baru ini dilakukan oleh Raffi Ahmad, Ayu Dewi, dan juga Luna Maya Seperti yang terekam di kanal Youtube pribadi Luna Maya yang tayang pada Minggu 1 November 2020 kemarin Dimana Luna Maya bersepeda bareng sejumlah selebr tanah air di kawasan Jakarta Di video tersebut, Ayu Dewi sempat mengutarakan kekagumannya pada sepeda Luna Maya Yang konon berharga cukup fantastis Saking kagumnya dengan sepeda Luna Maya tersebut, Ayu Dewi sampai-sampai menyandingkannya Dengan biaya pernikahan sang aktris Luna Maya lantas meminta penonton Youtubenya untuk tak percaya dengan ucapan Ayu Dewi tersebut Luna kemudian menyebutkan kalau harga sepedanya tidak seperti yang dikatakan oleh Ayu Dewi Mendengar bantahan dari Luna Maya, Ayu Dewi justru tersenyum sinis Ia bahkan menyinggung tentang biaya mulai dari perlengkapan Luna Maya bersepeda seperti baju, sepatu, hingga topinya Harga sepeda Luna Maya tersebut disinggung Ayu Dewi setelah sebelumnya Raffi Ahmad pamer tentang sepeda baru yang ia gunakan saat bergoes ria bersama sahabat Penasaran dengan harga sepeda baru Raffi Ahmad, Luna Maya bahkan menanyakan apakah sepeda dari ayah satu anak itu merupakan hasil endorsement Luna Maya menjelaskan kalau memilih merek sepeda untuk goes adalah selera masing-masing Sama seperti dengan memilih seorang jodoh Luna Maya sendiri di tahun 2020 ini memang lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan berolahraga termasuk bersepeda Hal itu dia lakukan demi mengisi waktu saat pandemi melanda yang mengakibatkan banyak proyeknya yang tertunda Salah satu agenda besar Luna Maya yang tertunda di tahun 2020 ini adalah melangsungkan pernikahan Aku mau ngasih tau kamu kalau hari ini wardrobe aku disponsori oleh Audi.idn Jadi Audi.idn ini menjual pakaian muslimah yang trendy, nyaman dipakai dan tentu saja harganya terjangkau Seperti contohnya yang aku pakai hari ini nih Ini adalah model trendy terbaru, ya ini model tie-dye plus Kamu juga bakal dapat masker yang matching sama baju kamu Cus, kepoin di IG-nya Audi.idn Jangan lupa dibeli ya Nah itu tadi info tentang momen di mana Ayu Dewi menyinggung tentang mahar pernikahan Luna Maya Saksikan terus program Fame & Frame di kanal Youtube Banjarmasinpost News Video Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe channel Youtube kami Dadah Dadah